Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Master League Mission Impossible Birmingham City Di episode sebelumnya itu sedikit kompleks teman-teman Karena ya kita masih kayak naik turun ya Jadi kita kalah dari Bournemouth 2-3 Dan ini menjadi kekalan pertama kita di Premier League Kemudian kita justru menang 0-1 Drama terus jadi di Old Trafford Karena kita menang di menurut akhir Malah gol dari Bagus Kaffee dan Eric Bayi terkena kartu merah Dan kemudian kita main kandang Tapi kita kembali ditahan imbang oleh Leicester City 1-1 Padahal kita sudah berhasil unggul Tapi kembali lagi di sekitar akhir-akhir Itu kita lengah sehingga kita dibobol oleh Jamie Vardy Dan di episode kali ini juga akan sulit teman-teman Jadi kita nggak bisa meremehkan Walaupun kita melihat kita melawannya Southampton Wolves dan Fulham Tapi ini akan menjadi partai yang sangat sulit Dan kok aku melihat kayak gini ya Agak-agak enak ya teman-teman pandangannya Aduh episode berikutnya lagi teman-teman Kita lihat sebentar yang Arsenal Liverpool Wih wah Gila banget Arsenal Liverpool Spurs Wah mantap nih Mantap Oke lah kita Apelkan dulu itu teman-teman Jadi kita akan melihat Kita melawan Southampton Peringkat 4 mereka teman-teman Jadi Patuh di bawah swadai juga Kemudian Wolves Loh 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 Sebentar Southampton Wolves loh Oh FA Cup FA Cup FA Cup Makanya kok nggak ada peringkatnya Ya Melawan Wolves Wolves juga bukan tim sembarangan Dan Pulem Ini akan menjadi adu Dua tim promosi Sejaulnya Pulem juga lumayan Jadi yaudah yuk Langsung aja Oh iya dan ini kan Belingham itu ditawar teman-teman Dan kita lihat kontraknya itu kayaknya tinggal 1 tahun Jadi kita perpanjang dulu aja Karena Belingham itu Kayak sesosok hot prospect Bagi tim kita Jadi takutnya itu nanti akan Jadi perebutan Tim-tim lain Kita perpanjang dulu aja Gak mau ya Berarti Release V nya kita naikin aja gimana ya Mau gak ya Gajinya tapi kita naikin dikit 500 Ya semoga mau ya Terus Ini Reverbate mana ya Logonya kok kayak gitu Agak aneh sih Logonya Apa Reverbate mana ya Gak tau sih Kayaknya Reverbate gak gitu deh logonya Cuma Belingham ini ditawar Robert Robert juga ditawar Oleh Bristol City Sementara aku tolak dulu Sementara aku tolak dulu Karena Nantilah Nanti Kedepannya mungkin bisa kita jual Tapi sementara kita tolak dulu Oke langsung aja Supaya gak makan waktu terlalu banyak Teman-teman Kita akan langsung menuju ke Parna Pertama Untuk menghadapi Southampton Kita atur dulu Seperti biasa Bagus Cavi akan coba aku turunkan disini Terus kita bawa Truman Terus kita bawa Keita Crowley gak bisa main Kita akan gantikan dengan Brenner aku bawa aja Terus Okafor Nah Okafor aku mainkan aja Menggantikan Dania Maldini Oh Oh jangan Oh iya iya Yaudah Gini 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 Betul 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 Oke sudah ya Beli dengan adama kemana ya Loh Sebentar Beli dengan adama kemana teman-teman Oh ini nih Aduh Gak liat Ini nih Iya iya Yaudah Dan jersey Pastinya gak apa-apa Oke Ya jadi Tadi kebetulan Lihat bahwa Waduh gila sih Episode Lusa Jadi itu Wah itu ngeribeng aja Berturut-turut Rentetan Itu Ujian Betul-betul ini Betul-betul ujian Yang sebenarnya bagi Birmingham 3 Klub Papanatas Arsenal Liverpool Spurs Oke lah semoga kita Bisa selamat ya Selamat dari Lubang jarum Oke ini dia St. Mary Stadium Southampton Southampton Menghadapi Birmingham City Dan setelah ini Lumayan Setelah ini kita Menuduki peringkat ke Aku lupa 9 atau 10 Kalau gak salah ya Sekitaran itu Ya untuk sebuah Klub promosi Lumayan Tapi Sebisa mungkin Kita harus melaju Lebih tinggi lagi Karena Kalau bisa Targetku sih Menuju Paling gak itu Europa League Kalau bisa ya Walaupun kita Dari klub promosi Ya kalau bisa kita langsung Memang target dari Management Lolos dari Degradasi Ya itu pasti ya Itu target yang Wajib Wajib sih Kita jelas Tidak mau Degadis lagi Tapi Asas Nah tapi Kalau bisa kita Menyasar Target yang Lebih tinggi Kalau bisa Lolos ke Eropa seenggak-enggaknya europa league ke warpros lumpan ke pendek saja saya ternyata valeri buang 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 ya baguscafi sendirian tapi oh iya kalian juga ada yang saran bang baguscafi coba dimainin di sayap, boleh juga sih dia karena baguscafi kan memiliki speed ya nanti kalau memang ada sayap-sayap kita ada yang gak bisa main ya boleh juga sih ke bellingham, maju-maju ke bella ke bella gak bisa gak bisa pablo mafeo crossing bellingham bagus sekali umpanya, oh cover nah masih side netting teman-teman oke golkit sekarang untuk southampton danso jenepo masih danso valeri natan redmond gagal lah di menghentikan bola jenepo masih jenepo dari sisi kiri berikan ke tengah pada warpros dani inks dia bagus varines berikan ke kiri pada brandy williams masih brandy williams mencari teman berikan ke depan pada wk4 bosilia umpan langsung pada baguscafi kurang sama tadi umpannya bella, bella masih bella bella crossing dikawal cukup ketat tadi oke throwin throwin itu kita pablo mafeo berikan kepada bosilia kembalikan dulu ke mafeo gak ada teman-gak ada teman kembalikan ke bosilia bella baguscafi masih mencari teman-baguscafi okafor kembalikan dulu ke brandy williams okafor crossing baguscafi baguscafi masih bisa di save luar biasa sih savenya wih bagus sih savenya bagus tadi terlihat peluang cukup berbahaya dari baguscafi tadi terlihat di shooting oh oh gak di save aku kira aku kira di save teman-teman teman-teman masih off target oke 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 goal kick untuk Southampton dan show berikan ke valeri redman bagus sekali sunsic ayo 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 sunsic bosilia bellingham bellingham masih bisa di save okafor okafor oke bagus bagus okafor 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 ah sayang sekali gagal redman valeri bar pro sekarang natan redman karyo masih karyo berhasil diambil oleh brandy williams okafor oke okafor bosilia maju-maju bellingham maju bellingham baguscafi kosong baguscafi 1-0 kita unggul teman-teman dan baguscafi berhasil mencetak gol keduanya di premier league untuk musim ini luar biasa di kandang lawan di saint mary stadium kita berhasil unggul 0-1 di menit ke-38 dan setelah ini kita cukup menguasai pertandingan walaupun sempat tertekan ada di awal-awal ya di awal-awal kita sempat ditekan oleh ee Southampton oke ini dia umpang yang bagus dari bellingham sebuah vision yang sangat-sangat bagus melihat baguscafi tidak terkawal tadi oke 0-1 sementara ini kita unggul oh iya kalian ada yang menyarankan anu teman-teman Rodrigo ya nanti coba kita lihat ya aku lupa tadi Rodrigo tapi kayaknya kok mahal teman-teman kayaknya mahal sih gak tau sih transfer fee-nya berapa kayaknya dulu tuh seingatku ya sekitar 30-40 deh kalau gak salah ya coba tapi kita lihat lagi lah nanti habis ini ya oke kita akan lihat untuk harga dari Rodrigo oke bagus sekali bellingham lihat baguscafi wah bagus tadi tackle-nya dari danso akhir-akhir itu sangat-sangat krusial itu kalau gak di tackle mungkin 2-0 kita lihat umpang yang bagus lagi-lagi bellingham berikan wih di nutmeg tadi dan wih bloknya luar biasa oke corner posilia berikan umpan ke tengah oh cover masih oh turn lagi ternyata kelihatannya kayak goal kick sih oke posilia umpan ke tengah bela bela oke bola untuk kita masih untuk kita ya dan menjelang akhir dari bawah pertama tersisa 1 menit waktu injury time bela bellingham posilia shooting masih jauh melebar off target temen-temen oke 01 bawah pertama nah ini tugas kita ya jadi jangan sampai kejadian yang kemarin-kemarin itu terulang kembali kita lihat kita di statistik bawah pertama kita cukup bagus kita menguasai pertandingan 60% tapi shooting kita sih 6 kali shot hanya 2 yang on target lainnya on target semua dan untuk show time time sendiri juga lumayan membayakan gemang kita beberapa kali oke lanjut temen-temen dan ini hati-hati ya kita jangan sampai lengah di akhir-akhir karena kita sudah beberapa kali kejadian seperti itu saat melawan Lutentown saat melawan Burnemouth kemudian saat melawan yang terakhir Lester City kita sudah unggul tapi kemudian justru bagus masih bisa disave oleh Forster jadi kita 3 kali itu sudah unggul semua melawan Lutent kita unggul 2-0 bahkan tapi disamakan di 2-2 terus melawan Burnemouth unggul 2-1 di 2-1 kalah 3-2 kemudian melawan yang terakhir melawan Lester City sudah unggul 1-0 malah sudah di kalah eh sorry 1-1 sujits bisa ditangkap oleh Forster jadi ini hati-hati kita harus berhati-hati ini pertanyaan terutama di akhir-akhir jangan sampai terlalu habis stamina kecapean terus kurang konsentrasi kurang fokus oke Hoiberg Warpros masih Warpros Hoiberg kembali ke Warpros Znepo masih Znepo Warpros salah umpan tadi Znepo bagus cafe umpan Okafor sayang sekali kurang tadi kurang cernak umpannya Redman beri kepada Valeri Redman kembali ke Valeri Warpros Cario Redman Valeri crossing ditangkap oleh Varinesh bosik salah tadi terlalu cepat terlalu cepat Varinesh Warpros masih Warpros masih Warpros Valeri umpan hati-hati kosong-kosong wuh aduh buang-buang 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 cukup horror sih cukup bahaya umpan aja ke depan pada Bella posili yang di tujuh Bellingham berikan pada Bella maju-maju-maju-maju Bellingham weh-weh-weh bukan pelanggaran Forster ke depan pada Cario Warpros Nathan Redman masih Redman mereka mulai meningkatkan serangan temen-temen Redman di babak kedua ini mereka lebih menguasai pertandingan sejauh ini Warpros masih Warpros masih Warpros sektor kanan crossing ada Cario buang-buang buang-buang umpan dulu ke depan kepada ah kurang cermat tadi umpannya maksudnya kepada Bella tadi yang dituju dan Valeri tarik keluar dari Walker Peter menit berapa ya aku ganti main juga deh 71 bagus aku ganti dulu dengan Brenner terus Okafor ya sedikit masih belum kurang kurang masih kurang di pertanyaan kali ini dan tuh Bellingham bagus mainnya beberapa kali umpan-umpannya cukup membahayakan oke menit ke 71 teman-teman sementara kita masih unggul tapi kita sejauh ini ditekan terus di babak kedua ini kita harus hati-hati ya dan Bellingham tadi hampir berhasil memotong bola Warpros sekarang Hoiberg Znepo Ryan Bertrand Bertrand masih Bertrand menusuk ke tengah bagus sekali Bellingham lagi-lagi Bellingham Brenner Umpan Bella Bellingham Daniel Mahdini Daniel Mahdini nah aduh 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 sayang banget ah peluang teman-teman kita lihat bagus sekali sih tadi dari Bella Bellingham dan Daniel Mahdini kosong syuting aduh membentur tiang sih dan syuting lagi masih sidenetting Daniel Mahdini itu menurutku ini sih jadi memang dia secara skill itu kurang bagus ya masih belum bagus maksudnya ya tapi kayak insting mencetak golnya itu lebih tinggi daripada Okafor jadi dia itu lebih bisa menusuk ke tengah menurutku untuk Daniel Mahdini kita lihat tadi tuh wah salempan salempan Bella lagi-lagi kita lihat Daniel Mahdini sih Brenner Brenner oke masih sempat gagal tadi dan luar biasa Daniel Mahdini dan Brenner mencetak gol debutnya untuk Birmingham kita lihat tadi tidak egois ya untuk Mahdini sebetulnya ada peluang untuk Mahdini melakukan syuting tadi walaupun posisinya itu kosong ya sudah lumayan tapi Mahdini memilih untuk memberikan kepada Brenner yang diposisi lebih enak kita lihat bisa syuting harus ya tapi umpan tapi sayang tadi di pertubahan pertama masih gagal dari Brenner dan ini bisa dipastikan sedikit aman aku kan ganti pemain dulu sudah lumayan aman menurutku yang akan kita pasang Bellingham deh kita gantikan dengan Tiago Maya dulu karena lebih fit ya oke ini dia Tiago Maya dimasukkan menggantikan Bellingham yang bermain luar biasa di pertandingan kali ini baik dari umpan-umpannya terus marking-markingnya beberapa kali juga melakukan intercept beberapa kali berhasil memotong bola luar biasa ini rasanya bagus untuk Bellingham Kejenepo sekarang kita berdana saja ya udah tinggal 4 menit lagi Ryan Bertrand crossing buang-buang betulah oke Brenner kembalikan dulu ke belakang pada Beleh posisi liah Suncic langsung ke depan pada Daniel Maldini Daniel tempat pada Brenner oke bagus Brenner Brenner masih Brenner syuting wihs goal yang sangat berkelas dari Brenner goal yang sangat berkelas kita lihat Brenner melewati beberapa pemain lawan mungkin bisa dibilang melewati atau bisa dibilang kayak mempertahankan bola ya padahal di marking 2 atau 2 pemain kalau gak salah sih oke luar biasa goal yang luar biasa dari Brenner di goal keduanya dan 0-3 kemenangan yang cukup besar bagi Benjamin kita lihat nih Daniel Maldini berikan kepada Brenner Brenner perempatnya 1 pemain dan wihs 2 pemain masih bisa lolos dan Brenner lepaskan syuting yang cukup keras berhasil memobrol gawang dari Forster 0-3 dan ya ini pasti menjadi goal kemenangan hanya tersisa beberapa detik lagi tanggal kali ini Bustergaard Hoiberg Danny Ings dia sudah diambil Tia Gumaya dan selesai oke 0-3 temen temen 3 goal kita diceritakan oleh Bagus Kaffi dan Briss dari Brenner ini dia pemain yang baru didatangkan di musim ini main asal Brazil berhasil mencetak Briss di pertandingan kali ini dan gak cukup lama juga gak lama juga untuk adaptasinya dari Brenner dan wihs syuting kita temen temen 13 kali syuting tapi off targetnya juga banyak separuh sendiri tuh parah sih oke dan man of the match Brenner ya walaupun masuk di di sekitar pertengahan bapak kedua tapi berhasil menjadi main of the match dengan Briss ya dan Bellingham nilainya juga bagus oke dan kita lihat hasil-hasil yang lain MU menang atas Chelsea 4-2 Leicester City seri dengan kemudian Fulham seri juga dengan Crystal Palace Arsenal seri Liverpool dan Spurs menang City juga menang dan kita saat ini menduduk ke peringkat kelima temen temen 11 point oke dan setelah ini kita akan menghadapi oh FA Cup ya kita mengelawan Wolves di FA Cup setelah ini ya ini dia FA Cup temen temen menghadapi Wolves dan kita lihat aduh ada jeda internasional dan M Remorse sudah sembuh dan wihs langsung ditawar temen temen banyak ditawar lagi oleh Oita Trinita kelepasal Jepang dan mau Bellingham menerima perpanjangan kontrak dengan release via kita naikkan ya oke ya sekarang 2,7 kita naikkan jadi oke jadi 8 juta oke lah lumayan ya lumayan jauh dari harga pasarannya terus kita tolak ya untuk Oita Trinitanya ya sudah semua sudah oh iya Rodrigo nah kita coba lihat dulu ya Rodrigo seperti apa pastinya mahal sih menurutku kita langsung ke Real Madrid aja lah ya jadi siapa tahu ada pemain Real Madrid lain yang cukup menarik perhatian Brian Dias mungkin kita coba lihat Real Madrid ini ya semoga belum pindah sih aku nggak tahu apakah sudah pindah ya mungkin saya beli lakas Z terus oh sebentar eh eh sebentar selek non aduh kayak gini salah-salah position aja aduh kayaknya sudah pindah temen-temen sudah pindah sudah pindah ya sudah sudah pindah berarti kita harus cari manual aja ya sebentar Rodrigo eh terus saya gimana ya gini ya kayaknya ya barusan dibeli LASIU harganya wih mahal banget nggak kuat sih tapi nggak kuat sebenernya kalau ini kayak angkat tangan sih nggak mungkin 50 juta itu baru harga pasarnya ee kepegangnya berapa sih bisa ya reliefnya 43 sih tapi nggak mungkin sih nggak kuat sih terus budget kita sih cuma 400 temen-temen jadi nambah-nambah tuh paling berapa sih kita paling ketambahan mungkin 10 10 15 mungkin sih nggak kuat sih nggak mungkin kalau Rodrigo sudah sangat-sangat tidak mungkin kalau ini sih jadi ya sudah terpaksa nggak bisa kita masukkan ke shortlist temen-temen karena masalah dana ya udah yuk langsung aja kita akan menuju ke parta berikut ya menghadapi Wolves kita akan menurunkan full team ya kalau ini ya karena langgan kita Wolves Clark Salter kita gantikan dengan Vandenberg terus kita bawa Kuasi atau kita mainkan Kuasi aja ya Kuasi dan Betela terus Harding ya Harding oke lah Harding dan kali ini Brillion yang akan kita mainkan terus bawa Gartner menggantikan Crowley terus Okafor 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 gini aja dia balik Okafor menggantikan Bela dulu Bela dan eh Okafor dan Maldini terus Brainer gimana Brainer Emremor aku cadangkan dulu deh untuk Emremor karena dia kan baru pulih dari cedera waktu itu lumayan parah juga ya cedera nya kayaknya jadi biar dia eh meningkatkan kebugarin dulu lah jadi gak usah terburu-buru aku mainkan dulu untuk siapa namanya Mremor dan Farman akan aku turunkan disini terus bagi kiri kita gak bisa Sunjits sementara gini dulu deh okelah sudah dan jersey gak masalah pastinya oke okelah temen dan ini babak keberapa ya aku lupa per delapan final kalau gak salah ya kalau gak salah sih per delapan final ini jadi setelah ini ini kan waktu kemarin kita kalah dari Spurs musim lalu ini di babak ini waktu itu kita kalah dari Spurs disini oke ini dia kita main di tempat netral menghadapi Wolves dan kedua tim bersiap-siap hati-hati mereka memiliki banyak pemain yang hebat ada Matraure Ruben Fes Dugu Juta apa siapa? Raul Jimenez jadi temennya kan sulit pastinya dan kita berusaha untuk mengincar FA Cup juga pastinya karena ini juga salah satu kompetisi yang menurutku itu harusnya bisa untuk kita itu melangkah jauh karena biasanya klub-klub besar itu menurunkan pemain pelapis disini jadi itu kesempatan bagi klub-klub kecil memang disini semoga kita bisa bertahan selama mungkin disini soalnya ini juga salah satu cara kita meraih tiket ke Eropa ke Eropa lah segala ini formasi dari Wolves kita lihat full team juga sih 5-3-2 iya full team juga sih lumayan full team sih Dan Dongker Jesus Faejo Zoni Castro Duarte Womotinho di depan ada duet Diogo Juta dan Raul Jimenez dan kita juga lumayan full team kecuali Bellingham yang gak diturunkan kemudian di back kita menurunkan Kuasi Pablo Malfiel juga gak bisa turun dan Farman yang diturunkan di posisi keeper Oke babak pertama teman-teman dari babak 16 besar FA Cup partner Rambwell menghadapi Bellingham City Oke babak pertama Ruben Efes Bully Fayeho Dan Dongker kita berikan pada 2RT Masih 2RT Dan Dongker umpan ke depan pada Womotinho Ruben Efes Oke bagus dan diadikan oleh Bosilia ambil Bosilia Masih bisa diambil oleh Ruben Efes Zoni Castro Moutinho kembali ke Castro kosong Crossing bisa di block tadi oleh Harding Corner Sekarang untuk Wolves Ruben Efes ambil corner Buang 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 Eh cukup berbahaya tadi Jordao sekarang ambil bola Masih Jordao crossing Bisa di block 2RT Oke kurang serna tadi empatnya terlalu jauh kepada Raul Jimenez yang dituju Kita akan umpan aja ke Harding di kanan Harding Berikan pada Okafor Maju 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 Kembalikan dulu ke Brilliant Brilliant umpan kepada Sunsis di tengah William Brandon Williams umpan pada Ah sayang tidak cermat tadi umpannya Maksudnya pada Daniel Maldini yang dituju Moutinho sekarang umpan ke depan pada Diogo Jota Jota Masih Jota berikan pada Johnny Castro Berikan kembali ke Jota Kosong Jota Cukup berbahaya Kosong Diogo Jota Buang 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 Oke dan ball kick Wish tadi bahaya sih Diogo Jota Langsung Buang ke depan aja Dan seini kita kalah Posisi ball cukup jauh temen-temen 75% dari Wolves Jesus Fayeho Bully Dan Doncker sekarang Ruben Fes Umpan ke kanan pada Jurdow Salah umpan baru-baru dipotong oleh Sunjic Umpan ke Brandon Williams Brilliant Maju-maju-maju Harding maju-harding Aduh Oke berikan pada Okafor Kembalikan ke Brilliant Mencari-cari selah kita Posiliah Sunjic Daniel Maldini Aduh Salah pengertian tadi dengan Brandon Williams Terlalu Kencang tadi Umpan dari Umpan backheel dari Daniel Maldini Dan Doncker Berikan umpan jauh ke kiri kepada Diogo Jota Oke masih Jota Umpan ke tengah Salah umpan Harding Berikan kepada Posiliah Brilliant Posiliah Sunjic Brandon Williams Sekarang dari kiri Masih Brandon Williams Terus Berikan pada Daniel Maldini Maju-maju Maju-maju Maju Oke Brandon Williams Crossing Pelegri Masih Cukup ketat Dan Doncker Rupi Neves Jurdao Mereka menggunakan 5 sih 5-3-2 Lumayan padat sih pertanyaan mereka Dan Doncker Berikan pada Huomotinho Jota Terus sudah diambil oleh Harding Brandon Aldama Posiliah Gagak lah diumpannya Jota Masih Jota Raul Jimenez Bagus sekali tekelnya Dari Kuasi Brandon Williams Kembali ke Kuasi Posiliah Serangan balik Pietro Pelegri Kosong Okafor Aduh Sayang sekali gagal Oke Bagus Daniel Maldini Presenmen Hut bola Gagal Masih gagal Ambil 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 Brilliant Berikan pada Suncic Mari ke Daniel Maldini Posiliah Sayang sekali kontrol yang kurang bagus dari Posiliah Ambil oke Kuasi sekarang Posiliah Berikan pada Pelegri Umpan Ah Daniel Maldini Loh Kena tiang Aduh Sayang banget Sayang banget tadi Lagi-lagi Dan selesai teman-teman Lagi-lagi Daniel Maldini Masih kurang beruntung di dua pertandingan ini Di tanya sebelumnya itu sudah membentur tiang Shooting dari Daniel Maldini Dan ini kembali terulang lagi Dan di babak pertama ini Masih kurang Kurang seru teman-teman Jadi belum terlalu banyak peluang yang terjadi di babak pertama Masing-masing hanya mencatatkan satu kali shot dan dua-duanya off target Oke lanjut ke babak kedua Masih kosong-kosong teman-teman Oke Betela Suncic Brandon Williams Salah umpan tadi Dugo Jota Koasi Jimenez sekarang Zurdaw Crossing Corner Nuk mereka Ini kalau misalkan perpanjang waktu Mungkin kita kembali main dua pertandingan Mungkin ya Jadi Karena terlalu lama Oke buang 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 Oke Johnny Castro Moti New Oke oke bagus-bagus aman-aman-aman Farmen Berikan pada Daniel Maldini Brandon Williams sekarang Oke Kembalikan dulu ke belakang pada Koasi Umpan jauh ke kanan pada Harding Oke Harding sekarang Okafor Kembalikan dulu ke belakang pada Bosilia Umpan pada Pelegri Daniel Maldini Maju Maju Ke Brandon Williams Maju Brandon Williams Dan corner Corner untuk kita Corner pertama bagi Birmingham City Bosilia Kirukan bola ke tengah Suncic Pelegri Okafor Aduh padat banget sih padat banget Harding Betela Oke Brillian Umpan Bagus sekali Umpannya Okafor yang dituju Maju-maju Ayo maju Cari teman Cari teman Berikan pada Brillian Umpan Bosilia Pelegri 0-1 Birmingham berhasil unggul Di menit ke 61 Melalui Pietro Pelegri Terlebih Terlebih Hasil dengan mudah menyodorkan Menyodorkan Umpan pada Pelegri 0-1 Sementara ini Sementara ini kita unggul atas Wolves Benefes Bully Bergang ke depan Oke Bosilia Kosok Salah empan Salah empan lagi Oke 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 Masih Masih Bola untuk kita Menit ke 66 Teman Brandon Williams Berikan pada Brillian Al-Dama Umpan lagi Dan bagus sekali Aduh Salah Salah Tadi salah pengertian Antara Okafor dengan Pelegri Johnny Castro Bagus sekali Salah umpan Mereka semakin Wih Mereka menyerang total Jadi Berharap kosong sih ya Pertanyaan mereka Pelegri Berikan ke Brandon Williams Daniel Maldini Ambil Umpan Pietro Pelegri Sedikit ngamur sih Tendangannya Oke aku akan mengganti pemain dulu temen-temen Dan Wolves sudah menyerang total All Out Attack Aku akan mengganti Pilihan deh aku masukkan Terus Sementara itu dulu Sementara itu dulu Sementara itu dulu Oke ini dia Okafor Ditarik keluar Gantikan oleh Bella Tersisa 18 menit lagi Dan Brillian Al-Dama memberikan Passing terbanyak Bagi Bermingim Sekaligus yang Terbanyak Suksesnya Passingnya Oke Bosilia Brillian Al-Dama Pelegri Bosilia Berikan kepada Daniel Maldini Gagak Daniel Maldini Doherty Sekarang Umpan ke depan Pada Raul Jimenez Bermingim Koasi Bosilia Berikan kepada Brillian Al-Dama Umpan Bagus sekali Umpannya Bella Dan Pietro Pellegris Selesai 0-2 Vision yang Sangat luar biasa Dari Brillian Al-Dama Umpan Jauh Kepada Okafor Eh sorry Kepada Bella Dan Bella Kosong 0-2 Kita unggul Ini dia Brillian Al-Dama Tadi Kita lihat Kita ulangnya Sebentar lagi Dan Pertahanan Wolves Sudah lebih Kosong Lebih banyak salah Karena mereka menyerang Tertau Wih Umpannya luar biasa Kepada Bella Dan Bella Berikan sodorkan umpan Dan Sangat mudah bagi Pellegris Mencetak gol keduanya Di Tanya kali ini Bentar Aduh Terlambat Mau kali pemain Sunsic Brillian Al-Dama Tidmarking Pellegris Brillian Al-Dama Bosilia Bagus sekali kerjasama Umpan jauh Daniel Maldini Salah tadi Dan masih Oke Corner Aku akan ganti pemain Dua Dua pemain lagi Dua slot tersisa Siapa ya Sunsic ya Aku gantikan dengan Gary Garner lah sekali Dia jadi Kapten Terus Bagus Kaffi Akan aku turunkan Ya Udah Oke Bosilia Bosilia kirimkan bola Gartner Dua Berdual dengan Berdual dengan Brillian Al-Dama Oke Teruhin tuh kita Bosilia Tengah 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 Gartner Daniel Maldini Bosilia Bagus Kaffi 0-3 Kacau sih Pertanyaan Wolves Sudah kacau di babak kedua Setelah mereka Setelah kita unggul ya Setelah kita unggul 0-1 Mereka langsung Menyerang total Dan Pertanyaan mereka Celah di mana-mana Karena Pastinya Mereka menyerang Banyak pemain mereka di depan Sehingga di belakang itu Kosong semua Jadi Kucar kacir di belakang Itu yang menyebabkan Mereka kalah 0-3 Disini Karena mereka itu Memutuskan untuk Melakukan all out attack Ya All out attack itu Kayak apa ya Itu Bisa menjadi Bemberang sih Bisa jadi Memang itu Suatu strategi Yang efektif Tapi bisa menjadi Bemberang Karena Kosong semua Di belakang itu kosong semua Bahkan Jika kita memiliki seorang Extra frontman Bag yang bertipe Memiliki playing style Extra frontman Extra frontman Itu Bag itu akan Stay di depan Betul-betul Stay di depan Jadi kayak Seolah-olah sebagai striker Oke oke Keluang lagi Itu yang Parah itu Seperti itu sih Oke Ya Kosong semua Kosong semua temen-temen Bosilia Bosilia Masuk-masuk Bella Eh beneran ada apa Brilliant Lah sayang banget Brilliant Sayang-sayang sih Keluang kita lihat itu Telah dimana-mana Karena memang Dari 5 back mereka Mungkin 2 itu Di depan semua Jadi Yaudah Oke Tersisa Setengah menit lagi Lo Benefes diganti Masih ada peluang Masih ada peluang Oke Selesai silvernya Bully Ya Itulah itu Bully di depan temen-temen Berarti Dari tadi itu Bully yang posisi aslinya sebagai center back Bully itu Terus berada di depan terus Hanya menunggu Betul-betul Ada serangan pun Lo boleh gak kembali Itu Resikonya Kalau kita memainkan All-out attack Itu seperti itu Oke Kita berhasil menang Cukup besar 0-3 temen-temen Tanpa diduga Padahal soalnya dibawa pertama itu Kita masih sedikit kesulitan Untuk menembus peranan dari Wolves Tapi yaitu Satu goal Dari Birmingham Itu merubah segalanya Merubah segalanya Oke Dan Pellegris menjadi main of the match Bosnia juga main bagus Daniel Maldini juga Dan kita lihat selain ini Kita akan menghadapi siapa Liverpool menang Crystal Palace menang Arsenal menang Everton Newcastle kalah Dari Norwich Southampton menang City menang Chelsea Watford Terus Siapa lagi Leicester City MU Spurs menang semua City besar menang semua Dan setelah ini Kita akan menghadapi Wih Arsenal Kita di plot yang sulit sih ya Jadi setelah ini Kita akan di per empat final Menghadapi Arsenal Jika kita berhasil lolos lagi Kemungkinan besar kita akan menghadapi Liverpool Oke Kita cukup sulit sih plot Plotnya ini ya Karena itu langsung Arsenal ya Yaudah gak apa-apa Oke dan kita setelah ini Kan menghadapi partai ketiga Di episode kali ini Menghadapi Fulham Nah ini duel Sesama klub promosi Sebentar kita lihat dulu Untuk berita Garner sudah Menguasai Kapten C Kita akan Latih lagi Sebenarnya Sebenarnya Siapa ya Yang bisa Gamemanship ya Long throw Gak terlalu penting sih Untuk long throw ya Karena aku sendiri juga jarang Apa Melakukan long throw Yaudah seadanya Jadi siapa adalah Gamemanship berarti lah Okafor 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 Oke lah Ya oke sudah Oke kita langsung lanjut lagi teman-teman Untuk menghadapi Fulham di partai ketiga Oke Yang kita turunkan Kita buat true man Terus Oka menurunkan Vandenberg disini Di kiri Keita Akan aku turunkan Terus Harding juga akan aku turunkan Terus Tunggu-tunggu-tunggu Sunsis mungkin akan tetap aku turunkan Terus Di depan Bagus copy ya Bagus copy dan Brenner Aku coba menurunkan Bagus copy lagi deh Dan Brenner sadangannya Terus bawa Gartner Bawa Gartner Ya oke lah Sudah Sudah Ya sudah teman-teman Oke Yuk langsung Oh iya Emremor Gimana kabar Emremor Masih gini ya Gini saya Gini saya Okafor saya yang akan aku pasang Dan Harusnya Harusnya aku bawa salah satu aja sih Harusnya aku bawa salah satu aja antara Tia Gumaya Atau Brilliant Aldama Mungkin Brilliant Aldama aku cadangkan dulu aja Karena Gary Gartner sedang on fire Nah Brilliant Aldama aku gantikan dengan Emremor dulu Ya udah Oke lah gini dulu aja Dan jersey Ya gak apa-apa Oke Kick off tuh Jadi ini peluang Kembali peluang kita untuk Bisa kembali meraih kemenangan Karena Bisa dibilang secara kualitas Cukup berimbang ya Karena kita sesama tim promosi Sehingga Dan Mereka sendiri Kayak tadi aku melihat tuh Gak terlalu banyak perubahan Dari Susunan pemain dari Fulham Bahkan mereka gak pasang itu deh Siapa mereka Aduh lupa Blen Tiba-tiba blen Siapa sih mantan main Newcastle itu lho Aduh lupa temen-temen Saya keraser Saya keraser dia Ah penasaran temen-temen Siapa sih Nanti-nanti deh Ya itu Jadi Seharusnya dari segi kualitas Susunan pemain Dari kualitas tim Itu cukup berimbang Menurutku ya Oke bawa utama Dari St. Andrews Birmingham City Menghadapi Fulham Susunjits Posilia Berikan kepada Daniel Mangdini Odoi Dibayang-bayang oleh Odoi Keita yang dituju Crossing Aduh Crossingnya jelek dari Keita Itu Aduh Mitrovic Alexander Mitrovic Lupa temen-temen saya blen gitu Mohsen Mereka pada Johansson Kembali ke belakang pada Hector Kiri pada Sesenyon Ivan Cavallero Ini juga pemain lama Cavallero Seri Oh Seri ini Seri yang anu ya Mantan pemainya Lil Enggak sih eh kok Lil Nis Nis Dulu sempat satu angkatan sama Balutelli Sama Balutelli Sama itu loh Siapa namanya Namanya Fiorentina Valen Aduh Aduh Lupa Lupa lagi Siapa? Eserich 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 Kayaknya betul sih itu Siang Sherry kan Jadi mereka akan membeli itu ya lumayan sih ada tambahan Amunisi Oke Rodak sekarang Ambil free kick Buang ke depan Amara yang tujuh Johansson Mausen Oke masih Mausen Ke kiri ke kanan Sorry pada Odoi Noker Cerny Johansson Masih Bellingham Berikan pada Baguscafi Maju Bagus sekali Daniel Maldini Kosong Daniel Maldini Daniel Maldini 1-0 Daniel Maldini melakukan sebuah tendangan yang Cukup pelan tapi cukup melengkung Umpan dari Baguscafi Dan Daniel Maldini Kembali menunjukkan kesuburannya di Premier League Walaupun di level yang berbeda Tapi Daniel Maldini menunjukkan bahwa Dia Sesosok pemain yang Menjadi Salon pemain bintang di masa depan 1-0 Dan dia juga tidak terbebani oleh Nomor punggung 10 Umpan yang luar biasa dari Baguscafi Dan Daniel Maldini Wih cukup santai goal ya Walaupun masih muda Mendapatkan nomor punggung 10 Itu tidak menjadi sebuah beban Bagi Daniel Maldini Jadi memang Ya itulah sosok pemain Sosok calon pemain bintang Oke motion sekarang Oh doi Berikan pada knocker Masih knocker Masih knocker Crossing dan Masih bisa diambil Hati-hati Salah kontrol tadi Dari Van den Borg Dan Untuk BTLA itu Sejauh ini bermain bagus Teman-teman Betul-betul bermain bagus Cukup stabil mainnya Jadi terima kasih teman-teman Buat sarannya kemarin Di BTLA Sayang tapi Tidak dapat real face ya Untuk BTLA ya Dan untuk PS itu Agak sedikit Umpan Baguscafi Cantik umpannya Cantik umpannya Dari Bellinium Cantik sih Prosesi golnya Sangat-sangat Luar biasa Bisa dibilang itu Kelas dunia Ala-ala Barcelona Kita lihat sebuah Cip tadi Dari Bellinium Luar biasa Dan Baguscafi Sudah Betul-betul connect Banget dengan Bellinium Langsung maju Kemistrinya itu Sudah dapat banget Dan Wih Cantik banget sih golnya Dan tidak Tidak bisa Dikawal Tidak terkawal Baguscafi 0-2 Baguscafi Berhasil menggandakan Keunggulan Birmingham Atas Fulham Mousen Oke Cerny Odoi Noker Cerny Swanson Oke Bellinium berhasil merupakan Dan Bellinium ini Sebagai salah satu pemain Yang Betul-betul Pertumbuhannya itu Luar biasa menurutku Baguscafi Okafor Mencari teman Aduh Bosilia Bellinium Salah empat Kali ini salah empat Tapi Bellinium itu Betul-betul Memang dari awal Kita tepat Terus Apa ya Mengembangkan Bellinium Karena Bellinium ini Salah satu pemain Yang perkembangannya cukup pesat Permainannya juga meningkat Cukup Tajam Meningkat cukup Drastis dari Bellinium Dibandingkan musim lalu Saat masih berada di Championship ini Bellinium sekarang sudah lebih matang Lebih Umpan-umpannya Terus Interceptnya Semuanya lebih bagus Sih Positioningnya Oke Nogart sekarang Dr. Me Umpan ke kanan Pada Odoi Crossing Pada Kamara Masih tekanan dari Fulham Kosong Ivan Cavalero Masih Cavalero Berikan pada Sesenyon Johansson Cross shooting Oke Varenes Berikan pada Keita Oh iya Itu teman-teman Si siapa Harding Itu Aku lupa Ganti Mungkin Kita akan melihat Bagus Cavie Ah Masih melebar Oh iya Ngomong soal Harding Untuk B kanan Itu aku lupa Ganti Aku melihat Playstyle nya itu apa sih Kayaknya defensive ya Sudah aku ganti Aku lupa teman-teman Nanti kita lihat Kalau dia sudah Menguasai Offensive Kita lihat Apakah permainannya berubah Soalnya kalau gak berubah Kemungkinan besar Mungkin akan aku ganti Nanti Karena Dia tuh kurang maju ya Menurutku ya Untuk Harding tuh kurang maju sih Jadi kayak Ya kurang aja sih Gak bisa membantu penyerangan gitu loh Jadi kayak Kadang-kadang kita butuh Teman Di sisi saya kanan Itu gak ada Gak ada yang men-support Oke Johansson sekarang Berhasil direbut oleh Sunjic Bagus sekali Sunjic Masih Sunjic Masih Sunjic Berikan pada Okavar Bagus Cavie yang dituju Berhasil direbut tadi oleh Hector Dan bola untuk Oke bola untuk kita Okavar Bikin langsung ke depan Bagus Cavie yang dituju Ivan Cavallero Sekarang Johansson Nokard Petrovic Ivan Cavallero Harding Bellingham Bosilia Oke oke Cukup posong pernah Mereka Cukup posong Cukup posong Bosilia sendirian Bosilia Masih bisa di save Oleh keeper mereka Dekorner sekarang Bosilia ambil corner Sunjic KTT serangan balik Mas pada serangan balik Nokard Mitrovic Oke masih Mitrovic Wish 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 Pelanggaran sih Kayaknya harusnya kuning sih itu Teriakan dari Mitrovic sampe Terdengar jelas banget Seri Kayaknya kartu kuning sih Kartu kuning untuk Untuk siapa tadi ya Sunjic kayaknya Parah sih Keras sih Eh enggak loh Untung loh Untung enggak sih Lumayan parah sih Tadi teriakan dari Mitrovic Keras banget sih Itu kayak menandakan Betul-betul pelanggaran Bellingham Bellingham Okafor Maju-maju Bosilia Daniel Madini Teodoy sekarang Mousen Hector Ke depan Pada Mitrovic Oke berhasil Dia ambil Bellingham sekarang Bellingham Masih Bellingham Masih Bellingham Berikan pada Okafor Bagus Kafi Bosilia Daniel Madini Wow Sebuah gerak tipu Yang luar biasa Pergerakan yang bagus Dari Daniel Madini Tadi Kita lihat sebentar Dari Bagus Kafi Bosilia Dan sebuah gerakan Zigzag Dari Daniel Madini Sayang sekali Tidak dibarengi Dengan finishing Yang bagus Dari Daniel Madini Bentar aku akan Coba lihat kondisi pemain Menit keberapa ya 21 Oke yang harus Kita ganti Aku coba akan Memasang Mremor Mulai aku berikan Menit bermain lagi Supaya dia Mulai terbiasa lagi Dan Bagus Kafi Yang akan aku gantikan Dengan Brenner Oke Oke ini dia Dua pemain Ditarik keluar Oke Brenner Semoga Brenner Bisa kembali Bermain bagus Ih aku kok lagi Suka banget Sama Bellingham Permainannya tuh Ih sampai Tide marking sih Dimarking ketat Permainannya tuh Bagus banget sih Untuk Bellingham Oke Johansson sekarang Dan lagi-lagi Bellingham Berhasil Memotong bola Sunsic Ini dia Mremor Mremor Wah dikal ketat Oleh Sherry Masuk itu tadi aku Mau umpan jauh Kepada Okafor Tapi Di bodi ketat tadi Buang-buang Buang aja Buang aja Sunsic Vandenberg Mremor Salah umpan Yang salah umpan Masih butuh Kosong Ivan Cavallero Wih bagus Tackle ya Masih butuh Adaptasi lagi Untuk Mremor Setelah pulih dari cedera Dan Umpan yang masih kurang Tepat tadi Dari Mremor Cerny Mitrovic Mitrovic shooting Mudah saya bagi Varinesh Varinesh Berikan ke Salah tadi Aku coba akan Ganti pemain lagi Teman-teman Dan Johansson Ditarik keluar Ganti oleh Anggisa Bentar Aku akan Ganti pemain juga Tersisa Satu slot Lagi Yang akan Aku ganti Tiagumaya Aja deh Tiagumaya Aku ganti Dan Kartannya siapa nih Wah Kamu kartannya Siapa ya Aduh Bingung deh Belly Game Aja deh Karena Maksudnya itu Belly Game Yang Pemain asli Bawaannya Belly Game Jadi kayak Pertimbanganku itu sih Sama-sama mudah semua Soalnya Dan yang lainnya itu Beberapa baru ya Dan istilahnya itu Orang lama lah Untuk Belly Game itu Orang lama Dan pemain asli Akademi Dari Belly Game Jadi Pastinya sudah Lebih mengenal Dan Kita kebobolan Wah Hati-hati nih Hati-hati Mitrovic Hati-hati nih Tersisa Tiga menit lagi Plus injury time Masih ada Waktu bagi Fulham Untuk menyamakan Kedudukan Kita harus Berhati-hati Dan mereka ini Semangat mereka Lagi naik Bisa jadi Mereka akan melakukan Autotech juga Saat Seperti yang dilakukan oleh Wolves Bisa jadi Karena Waktunya masih ada Masih lumayan Aku Kita akan berdahan aja ya Lebih baik kita berdahan aja Lalu ini Dan Murphy Jacob Murphy ini Oh dibeli Mereka membeli Jacob Murphy juga Oke Brenner Oke kita turunkan Dan mereka tetap menyerang Biasa sih Enggak 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 auto attack Oke Bellingham sekarang Rocafort Berikan kepada Brenner Daniel Maldini Selesai 3-1 Dan ini dia kembali Daniel Maldini Mulai subur lagi sih Daniel Maldini Sempat di Awal-awal Premier League itu Kurang ya Masih kurang Tapi sekarang ini Mulai subur Daniel Maldini Menyambut umpan Dari Brenner tadi Cukup kosong Setelah pertanian Dari Fulham Dan 3-1 Kita unggul Dan ini pastinya Selesai Kali ini Karena Sudah gak cukup lagi Waktu bagi Fulham Oke Tersisa 2 menit lagi Di pertanian kali ini Sesenyon Sekarang Seri Masih seri Mousen Yang ini more Ya selesai teman-teman Dan kita berhasil Menyapu bersih Tiga kemenangan Di episode Kali ini Dan kemenangan kita Cukup Cukup besar-besar Semua teman-teman Jadi yang pertama Tadi kita menang 3-0 Atas Southampton Kemudian menang 3-0 lagi Atas Wolf Dan kali ini 3-1 Atas Fulham Dan kita lihat Kita di peringkat Berapa sekarang ini Kita memiliki 7 kali shot 4 on target Dan Fulham Jadi sebetulnya lumayan Lumayan bisa mengimbangi kita Kita lihat Mereka menguasai pertandingan Dan memiliki 6 kali shot 3 on target Oke dan Daniel Maldini Menjadi man of the match Asis juga ya Kalau nggak salah ya Nggak Oh 2 goal 2 goal Lupa aku 2 goal 2 goal Oke Next teman-teman Dan Chelsea menang Besar 4-0 atas Leicester City MU Arsenal menang Liverpool kalah Di derby Merseyside Atas Everton Spurs menang Dan City Secara maksudnya Ditahan imbang oleh Brighton 0-0 Newcastle juga menang Besar 4-0 Atas Aston Villa Dan kita Naik ke peringkat Keempat teman-teman Sehari ini Dengan 4 kali kemenangan 2 kali seri Dan 1 kekalahan Oke lumayan Lumayan Kita terus membuntuti Tim-tim Papanatas Dan next episode Jangan lewatkan Teman-teman Jangan lewatkan Next episode Karena Kita akan melawan 3 tim Teratas ya Kita lihat Arsenal Liverpool Spurs Dan itu Kalian bisa lihat nih 3 tim teratas Jadi pasti akan sulit Teman-teman Yaudah Segitu dulu aja Untuk episode kali ini Hasilnya bagus Diraih oleh Birmingham Jangan lupa Untukkan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye